Kita beralih ke informasi selanjutnya, tiga orang WNI asal Malang, Jawa Timur ditangkap pihak Kepolisian Brunei karena membawa bahan peledak. Pihak Kepolisian Jawa Timur akan berangkat ke Brunei untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam menyelesaikan kasus ini. Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur membenarkan bahwa terjadi penangkapan tiga orang warga Malang oleh otoritas Bandara Brunei Darussalam karena kedapatan membawa bahan peledak di dalam tas mereka. Tiga orang tersebut merupakan jemaah umroh yang tengah transit di Bandar Udara Internasional Brunei. Dari Brunei Darussalam hari Jumat akan ke sini, akan melakukan pendalaman tentang yang bersangkutan. Dan indikasi tadi bahan peledak yang dibawa kalau bahasa Jawa Surabaya bondet. Tetapi ini kan orang sana kan tidak tahu. Saya juga nggak ngerti kok bisa sampai ada di koper itu saja. Sementara menurut Baswari Ketua RT Desa Jabung Jalan Kelut Kecamatan Jabung tempat domisili dari tiga WNI tersebut, ketiga WNI tidak berpamitan saat akan berangkat umroh. Katanya istri itu juga gitu. Sebelumnya itu ada katanya minta doa. Biasa berkali-kali umroh itu. Tidak. Sering-sering umroh itu. Selain membawa bahan peledak, ketiga WNI ini juga kedapatan membawa peluru dan pisau lipat. Mereka merupakan bagian dari rombongan umroh asal Jawa Timur. Tim Liputan melaporkan untuk NET.